Intro 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 Halo, welcome back with me and the R1 and we are the Earth Intro Intro Oke guys, jadi gue dari tadi pura-pura kerja ini tinggal pasang baut setelan tantainya doang nih enggak tinggal sih, masih banyak jadi kita udah kelar manjangin R1 jadi kemarin kita bikin kemanjang jadi ini sekiranya mau dibikin modif kayak beat kayak beat turbo gitu jadi, karena beat turbo udah dipanjangin sang owner pengen juga R1 nya dipanjangin nanti abis ini kita pors panjangin hehehe boy oke, jadi konsepnya adalah pertama kita bikin tambahan arm di sini belakang ini kita bubut CNC kemarin gila terus ini di sini si lubang aslinya ini kita bikin besi dari sini terus kita bikin sesuaiin sama bentuk si armnya kayak gini oke, sorry tadi jeplak ya jadi ini tadi dari gue pasang pertama nih ini kita bikin custom nih di sini jadi kan tadinya yang bentukan begini nih yang buat rodanya itu ada di sini kita panjangin 15 cm dari poros awal 15 cm ke belakang jadi ini sekarang sumbu tengah rodanya udah lebih panjang dari bodi paling ujung belakang nih jadi setengah pelok tuh udah keluar terus kita ini bikin kemarin kita bubut segala macem terus ini sebenernya titik tumpu paling kuatnya itu ada di sini di tekukan ini makanya kita bikin masuk nah tapi biar jepitannya ini gak keluar-keluar kita baut lagi ini pakai baut 14 3 biji biar kenceng jadi 14 x 3 kekuatannya di sini 1,2,3 di sini jadi kenceng banget terus kita udah siapin juga rantai rantainya kita panjangin 3 meter kita berikan 3 meter rantainya tapi memang kemarin mereknya gak banyak yang panjang banget jadi ini kita pakai mereknya DID gitu kalau yang standarnya kan warna merah ya yang dapetnya pas beli motornya itu dapet warna merah kita kemarin nyari merah lagi gak ada jadi ya sudah hitam lagi aja deh gitu oke nanti nextnya PRnya tinggal bikin dudukan rem sebenernya dudukan remnya tinggal masuk cuman si selangnya nih kurang panjang nih selangnya nih jadi selangnya selangnya kurang panjang jadi nanti tinggal panjangin selang bisa rem belakang lagi kalau enggak ya remnya pakai kaki aja gitu kebawah pakai sepeda sombong amat oke terus terus tinggal nanti kita bikin lagi cover cover arm si Alvin minta dibikin cover nanti gue bikinin cover gitu menutupin sambungannya gini nanti kita sisain ini doang terus dibikin lagi sparkboard dalam jadi ini gak kotor nih relemannya terus ya ini ya harusnya tabungnya warna-warna emas gitu kayak bagus terus perohlinan ya gitu terus udah nah ini rantai tinggal disambung nanti rantainya kalau sekarang ini udah jalan ya ini kita tarik ini muter nih nah gitu kan nah udah muter jadi bisa dibilang sudah berhasil karena rodanya sudah bisa berputar di porosnya gitu jadi ya udah gitu aja sip mantap oke nanti mungkin setelah dipasang-pasang kelar nanti gue review pas motor udah turun kita lihat dari samping aja kali ya oke jadi langsung biro lagi dadah oke guys ini gue tinggal rencengin roda oke nah ini nih masalahnya nih terlalu peret jadi pertama nanti rantai ini harus dipotong dulu kita belinya kepanjangan rantai eh eh rantai kepanjangan terus sama ini nih harus di papas lagi dikit seet bentar sih itu jadi ini pas dikencengin masalahnya karena bos-bosannya itu nempelnya di dudukan rem disini jadi ini bebannya terlalu ke kanan yang menyebabkan kirinya lowong jauh kanannya mepet otomatis gak bisa muter nah tapi kalo gue kayak ini gue kendorin ya nah ini gue kendorin ya set kan dia rada geser nah langsung muter tuh langsung muter langsung muter langsung bisa muter gitu loh jadi ini harus dikendorin kita geser nah muter dia udah enak pas dikendorin otomatis karena disini gak ada bos-bosannya jadi menyebabkan bandnya gak bisa muter karena jadinya enak ngepres ke kanan gitu jadi nanti ini kita bawa lagi tekan bubut paling karena kalo di gerinda sendiri kayaknya cukup memakan waktu ya jadi nanti kita papas lagi tadinya gue pikir emang supaya lebih kuat gue tebelin dari standarnya gitu gue tebelin dikit dari standarnya gue tebelin ternyata emang gak bisa karena buat bos-bosannya nih gue bos-bosan ini kemarin salahnya gue fitting gak pake bos-bosan ini karena selang remnya belum dateng kan jadi ini peleknya nih ke kanan kalo keliatan sekarang juga berat ke kanan peleknya jadi gue gak mau turunin dulu ini pedoknya yang pasti kalo kalian lihat dari sini nih kalian lihat dari sini sana ini motor udah panjang banget coba nih ceritanya gue FVP ya jadi poffnya gue nih ini poffnya gue person on viewnya gue dari sini itu motor udah panjang banget padahal kita manjangin cuman sekitar 15-17 cm ini nih nih jadi poros roda tuh udah lebih panjang dari ujung bodi paling belakang apalagi ini kalo plat nomor kita lepas makin keliatan guys panjang banget motornya udah gokil pokoknya jadi ini panjangnya udah sempurna udah bagus udah cukup ya kita tinggal masukin ini nanti si rem nih sekarang aja rem nah karena standarnya itu disini si dudukannya nah remnya itu sebenernya udah pas disini ya ya kecuali kalo mau piringannya gue gedein sampai sini nggak lah ya jadi jadi nanti gue mau papas dulu ini sekalian bikin nah ini lebihannya juga ini bisa ngikutin bentukan stopper remnya nih yang ini nanti kita pasin sekalian buat si rem tapi ya ini tinggal dipapas nanti kita cat lagi dikit dalamnya doang yang pasti ini udah surface nya udah bagus banget nanti kita papas ini set kelar jadi sehari lagi dah sehari lagi beres sekalian kita nunggu selang rem yang beredit sekalian kita ganti yang beredit yang pasti ini project baru dari earth moto cleanse kalian langsung kepoin aja instagram ada disini jangan lupa juga subscribe dan cek tujuh instagram kita link ada disini juga terus ada promo lagi nih earth industry gila promo mulu ya udah kaya gitu jadi ada promo kalian earth season 2 any type any color langsung aja dibeli kalian cukup keluarin 250 ribu dapet 2 baju kapan lagi dual baju cuma 250 ribu itu khusus earth season 2 ya guys kita beli besi ini khusus buat R1 aja besinya kita beli segede gini segede gini nih tebelnya segini tebelnya segini tebelnya segini ngangkatnya udah 2 pokoknya beli besinya tuh 20 kilo anok gitu dipotong jadi cuma segini kecil banget tapi ya karena kenapa ini gak boleh ada sambungan guys ini gak boleh ada sambungan kalau sampai ada sambungan misalnya ini sambung kesini nah sambungan itu yang mbak ayah bisa bikin patah gitu makanya ini dari besi tebel kita kikir kita kikis kita gubut sampai bentuknya kayak gini jadi ini solid ya besinya besi solid gak ada sambungan karena yang gue takut ya gak kuat nanti di sambungannya karena namanya sambungan yang kelas itu bagian luar doang dalamnya tengahnya itu kosong tetep gitu nah kosongnya itu tetep bikin riskan atau resiko yang bisa bikin patah gitu kalau gini harusnya udah kuat banget apalagi ini bautnya udah 3 biji disini 3 biji baut ini gedenya sama dengan satu ini gitu jadi harusnya kekuatannya sama dan nanti mungkin kita coba yang pasti sih ini dengan kalian panjangin motor kayak gini sebenarnya konsep awalnya mungkin banyaknya di motor drag ya nambah panjang itu bikin wheelie nya makin susah setahu gue jadi dengan power R1 yang cukup besar kalau lagi launch control alias monster gitu ya monster misalnya salah-salah dikit kan biasanya wheelie tuh harusnya ini udah mengurangi resiko wheelie deh gitu jadi udah lebih panjang juga dan bentuk yang tadi motornya bantet gitu ya gede tapi kurang panjang ini jadi panjangnya tuh ngebikin motornya lebih berisi justru jadinya iya 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 dan tadi Alvin kepikiran kenapa ganti nih kenapa ganti pakai Acra ya Megafone atau apa namanya itu yang di bawah sini cuman ya pokoknya nanti kita mikirin konsepnya lagi mateng-mateng deh yang pasti ini plat nomor nanti gue mau lepas dulu biar keliatan ya panjangnya lebih kukil harusnya lebih keliatan nih coba deh plat nomornya aja dulu ya karena kalau yang atas nih harus dilepas sampai kabel-kabel ya bautnya juga setengah mati nyari baut ini nih baut L segede gini yang panjangnya pas karena gue gak mau dipotong kalau dipotong takutnya bautnya ada pemuayan karena udah kena panas dulu jadi gue cari baut yang ukurannya bener-bener pas gitu tadi pendalanya di situ juga cari baut jadi rada lama ya cuman ini udah kepasang semua gokil sih panjangnya kaget gue tadi Alvin ikutan masang juga kan Alvin dijilasan bener-bener tuh anak ini lah eh kalau ini agak dapet ya oke ini biar gak hilang gue pasangin dulu eh sorry kalau ada ini oke ringnya kita pasangin lagi semua nah ini guys gimana nih coba ya kita person on view lagi dari sono gak ada platomer gokil tambah keliatan kan panjangnya no sadis sih ini R1 dari panjang banget kayaknya gue gak tau ya gue gak pernah liat nah mungkin gue emang kurang searching-searching juga gue liat ini sebenernya gaya-gaya dari luar negeri ya lowrider gitu ada yang pake pelak mobil segala ada yang pasangin nosnya disini buat nutupin kekosongan tapi di Indo kayaknya pertama deh ini R1 pertama di Indo yang dipanjangin gukil ini sangar banget deh pokoknya sadis gila gue demen banget tinggal besok kita potong rantai bikin dudukan buat rem itu sebentar sih pasangin pokoknya bos-bosannya biar pasang udah test ride deh langsung yang pasti nih jadi buat kalian yang mau bikin kayak gini pertama yang paling penting bikin ini dulu kalau bisa besinya solid ya jangan ada sambung-sambungan terus pikirin buat bosnya juga dan rantai rantai dan selang rem sebenernya banyak sih yang ganti karena gini loh kalau kita panjanginnya armnya tetep standar semua kita panjangin dari depan itu lebih gampang sebenernya cuman justru lebih repotnya itu disini nanti ini shocknya ini armnya itu bentuknya bolong gini ya kalau dipanjangin shocknya miring lagi tambah caper shocknya kan miring tuh karena posisi poros atasnya tetep disini nah miringnya itu udah langsung mentok ke bagian arm depan gue lihat juga waktu itu H2 yang buat drag tuh panjanginnya ternyata juga dari belakang sini akhirnya kita bikin-bikin konsepnya kita gambar-gambar kita pikirin kekuatannya gimana jadi deh ini nih ini solid banget lebih keras dari standar ya kalau diketok dan tumpuannya sebenernya baut tiga ini sama ini nih ngunci di kita bikin se-nge-press mungkin ke lubang belak standar ya lubang as roda tengah standar jadi ini udah harusnya solid ya kenceng banget nggak gerak tuh udah oke sebenernya sih dibilang takut gue juga takut juga ya karena ini motor gede pertama dan kenceng jadi nih kaki-kaki tuh nggak boleh main-main sebenernya guys jadi mungkin nantinya kalau emang udah berhasil kita bikin lagi dari ini pake magnesium atau apapun itu yang kuat atau emang kita bikin armnya dari nol lagi jadi nggak ada sambungan arm nggak ada baut-baut gini jadi langsung kita bikin nih sampai belah sini tuh sama armnya kayak standarnya kita bikin nih CNC atau apa apapun itulah nah pas lagi dari sini ke belakang ini sesuaiin bentuknya yang ini gitu jadi nyatu solid semua nggak ada sambungan kayak gini namanya kayak gini tetep ada ya namanya jarak gini yang bisa membuat keretakan jadi namanya jarak itu maupun hubungan pacaran di motor jarak tuh bahaya banget apalagi ini bagian-bagian penting kayak gini gitu jadi harus deh dibikinin oke jadi mungkin nanti gue update lagi besok ya pengerjaannya jadi nanti ini kita tinggal kikir dikit nih set rem masuk beres bisa test ride guys sambil nunggu selang rem kalau ini rantai udah aman banget nih kalian panjangnya masih kepotong segini nih ini kepotong segini kebuang segini nih jadi sebenernya masih bisa jaraknya masih bisa panjang banget kalau di rantai cuma selang rem nanti gue cari yang pas terus udah jadi pokoknya tungguin aja kalian yang seneng banget R1 panjang gini langsung komen-komen aja dan nanti buat kalian yang mau challenge kita apa pakai R1 ini langsung komennya di bawah oke mungkin durasinya udah kepanjangan jadi ini dia R1 nya thank you for watching and be the best on earth see you guys I'm you 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 you